Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai lemak Simak penjelasannya baik-baik ya Lemak Merupakan senyawa organik golongan ester Yang banyak ditemukan dalam tubuh tumbuhan, hewan, maupun manusia Lemak pada tubuh manusia terutama terdapat pada jaringan bawah kulit di sekitar perut Jaringan lemak sekitar ginjal yang mencapai 90% Sedangkan pada jaringan otak sekitar 7,5-70% Lemak yang pada suhu kamar berbentuk cair disebut minyak Sedangkan istilah lemak biasanya digunakan untuk yang berwujud padat Lemak yang berwujud padat umumnya bersumber dari hewan Sedangkan minyak atau lemak yang berwujud cair umumnya bersumber dari tumbuhan Beberapa contoh lemak dan minyak diantaranya Lemak sapi, minyak kelapa, minyak jagung, dan minyak ikan Sekarang mari kita pelajari rumus struktur dan tata nama lemak Lemak pada dasarnya merupakan suatu senyawa ester Kita sudah belajar bahwa ester terbentuk dari alkohol dan asam karboksilat Senyawa golongan alkohol penyusun ester lemak adalah gliserol Sedangkan senyawa asam karboksilat penyusun ester lemak adalah asam lemak Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat tiga molekul asam lemak Karenanya senyawa lemak dikenal juga sebagai triglycerida Struktur dari suatu senyawa lemak dapat digambarkan seperti ini Di mana gabungan dari C rangkap 2O dan R ini merupakan asam lemaknya Asam lemak penyusun suatu molekul lemak dapat berupa asam lemak sederhana Ketika R1, R2, R3 atau gugus spesifik untuk masing-masing asam lemak penyusun ini Ketiganya merupakan gugus yang sama Dapat pula berupa asam lemak campuran Yakni ketika R1, R2, R3-nya merupakan gugus yang berbeda Sekarang kita belajar mengenai tata nama senyawa lemak Suatu senyawa lemak dinamai dengan aturan gliseril plus nama asam lemak Misalnya terdapat suatu senyawa lemak yang asam lemak penyusunnya ketiga-tiganya berupa asam stearat Maka namanya adalah gliseril tristearat Misalnya lagi terdapat senyawa lemak yang asam lemak penyusunnya ketiga-tiganya berupa asam oleat Maka namanya adalah gliseril trioleat Contoh lain, misalnya ada senyawa lemak yang asam lemak penyusunnya berupa asam laurat, asam palmiat, dan asam stearat Maka namanya adalah gliseril lauro-palmito-stearat Disebutkan urut dari atas ke bawah Selanjutnya kita belajar mengenai klasifikasi lemak Berdasarkan kejenuhan ikatannya Lemak dibedakan menjadi lemak jenuh Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya Berupa ikatan tunggal atau ikatan jenuh Contohnya adalah asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat Kemudian ada lagi lemak tak jenuh Yakni suatu lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya Contohnya adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat Berikut ini merupakan rumus struktur dan rumus molekul beberapa asam lemak jenuh dan tak jenuh Nanti bisa diamati di rangkuman materi ya Sekarang kita belajar mengenai hidrolisis lemak Suatu senyawa lemak yang merupakan ester akan terhidrolisis menjadi asam-asam lemak penyusunnya Yang merupakan senyawa asam karboksilat dan gliserol yang merupakan senyawa alkohol Sekarang kita belajar mengenai sifat fisis lemak Sifat fisis lemak diantaranya Yang pertama pada suhu kamar lemak hewan pada umumnya berupa zat padat Sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair atau disebut sebagai minyak Kemudian lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh Atau asam lemak yang rantai karbonnya semuanya berikatan tunggal Sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh Atau asam lemak yang rantai karbonnya mengandung ikatan rangkap Kemudian lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air Sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air Kemudian semua lemak larut dalam klorofom dan benzina Atau pelarut-pelarut non-polar Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik Berikutnya kita akan belajar mengenai reaksi-reaksi pada lemak Yang pertama adalah reaksi saponifikasi atau penyabunan atau pembuatan sabun Reaksi ini sudah pernah kita pelajari ketika belajar ester Reaksinya dapat dituliskan seperti ini ya Jadi suatu lemak atau senyawa ester ini akan bereaksi dengan suatu basa Menghasilkan garam asam lemak atau yang biasa kita sebut dengan sabun dan gliserol sebagai produk samping Yang kedua adalah reaksi adisi oleh halogen atau molekul-molekul dari golongan 7A Yang mengalami reaksi adisi adalah asam lemak tak jenuh penyusun senyawa lemak Jadi ikatan rangkap pada asam lemak tak jenuh akan teradisi oleh molekul halogen menjadi senyawa berikatan tunggal Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi hidrogenasi Yakni reaksi pengubahan minyak menjadi lemak dengan cara mengalirkan gas hidrogen Reaksi ini biasanya dipakai dalam proses pembuatan margarin di industri Sekarang kita pelajari identifikasi lemak Yakni cara-cara yang dapat kita gunakan untuk menguji keberadaan senyawa lemak dalam suatu sampel Yang pertama adalah uji akrolain Uji akrolain dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan gliserol dalam lemak Cara uji akrolain adalah sampel yang akan kita uji Kita tambahkan dengan reaksi akrolain kemudian dipanaskan bersama Uji positif ditandai dengan timbulnya bau menyengat yang khas Uji yang kedua adalah uji kertas koran Uji positif ditandai dengan perubahan warna kertas koran menjadi transparan Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi lemak Fungsi lemak dalam kehidupan sehari-hari diantaranya Yang pertama sebagai sumber energi Kemudian yang kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, K Sekaligus membantu proses transportasi dan absorpsi vitamin oleh tubuh Yang ketiga untuk menghemat penggunaan protein Yang keempat membantu sekresi asam lambung dan pengosongan lambung Yang kelima sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan Yang keenam membantu memelihara suhu tubuh Kemudian yang terakhir untuk melindungi organ jantung, hati, dan ginjal dari benturan serta bahaya lainnya Nah anak-anak, sekian pembelajaran daring kimia hari ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh